Intro Apakah teman-teman menonton pertandingan final Piala Dunia 2022 yang diadakan semalam? Ya, Argentina menjadi pemenang Piala Dunia 2022 di Qatar setelah berhasil mengalahkan Perancis di laga final Pertandingan final Piala Dunia yang berlangsung Minggu 18 Desember 2022 malam lalu berlangsung seru loh teman-teman Ini karena kedua negara memiliki kekuatan yang sama sampai akhirnya diputuskan dengan babak penalti Trophy Piala Dunia 2022 berhasil dibawa pulang oleh Argentina Namun, tahukah teman-teman kalau ternyata trophy yang dibawa oleh negara pemenang adalah replikanya FIFA melarang trophy Piala Dunia yang asli itu untuk dibawa pulang oleh negara pemenang Piala Dunia loh Hmm, kenapa bisa begitu ya? Kita cari tahu alasannya yuk Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo Sebelum lanjut videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Sebelumnya kita cari tahu dulu sejarah trophy Piala Dunia Jules Rimet Dilansir dari Kompas.com, terciptanya trophy Jules Rimet tidak bisa lepas dari digelarnya Piala Dunia pertama di Uruguay 1930 Piala Dunia edisi pertama ini dimenangkan oleh Uruguay setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 Berkat kemenangan itu, timnas Uruguay diberi trofi Piala Dunia yang dulunya bernama Victoria Artinya kemenangan Namun nama trofi Piala Dunia ini berganti menjadi Jules Rimet pada tahun 1946 Sesuai nama presiden FIFA saat itu, Jules Rimet Nama itu diberikan sebagai penghormatan kepada Jules Rimet yang menjadi penggagas Piala Dunia pertama Dulunya, trofi Jules Rimet ini berbentuk sosok bersayap atau Dewi Kemenangan menurut mitologi Yunani dengan cangkir segi 8 Bentuknya kemudian diubah jadi dua sosok manusia yang terlihat memegang bumi dan dilapisi emas 18 karat beralaskan perunggu Ternyata ada alasan mengapa trofi Piala Dunia Jules Rimet tidak boleh dibawa pulang negara pemenang Alasannya ternyata karena terkait masalah keamanan trofi Yang disebutkan pernah beberapa kali berada dalam ancaman Hal ini kemudian membuat wakil presiden FIFA, Otto Rino Barassi mengambil trofi Jules Rimet itu dari bank penyimpanan di Italia Wakil presiden FIFA itu kemudian menyembunyikan trofi itu di kotak sepatu yang terletak di bawah tempat tidur Tak hanya itu saja, keamanan Jules Rimet juga menjadi pertanyaan banyak kalangan ketika trofi ini dirampok pada 1966 Dulunya ketika Perang Dunia II, trofi Piala Dunia disimpan di Italia selaku juara Piala Dunia ke-2 tahun 1938 Namun pada 1966 ternyata trofi itu sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Federal Hall, London Pencarian pun berlangsung dilakukan dan trofi itu berhasil ditemukan oleh anjing bernama Pickles 7 hari setelahnya Namun sayangnya trofi itu sudah dilebur oleh orang yang mencuri trofi ini teman-teman Sejarah trofi baru dimulai ketika FIFA kembali menggelar kompetisi baru dengan trofi yang baru pula pada 1970 Ada setidaknya 7 negara yang ikut berpartisipasi membuat desain trofi Piala Dunia yang baru Trofi itu menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni Sebagai pengganti trofi Jules Rimet pada Piala Dunia 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perumbu Selain itu trofi ini juga menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi Trofi ini punya berat mencapai 6,142 kg Meski begitu trofi asli ini tidak bisa dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang Yap, pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya Hingga sekarang trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan Trofi ini diketahui bernama FIFA World Cup Trophy Itulah alasan trofi Piala Dunia asli tidak boleh dibawa pulang oleh negara pemenang Semoga bisa menjawab rasa penasaranmu ya Teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Terima kasih telah menonton!